Hai semua, ketemu lagi di dapur Mama Rizky Nah di video kali ini aku akan membuat bolu pandan panggang dengan metode all in one Cara pembuatannya sangat mudah, kuenya empuk dan super lembut banget Nah buat teman-teman yang ingin tahu gimana pembuatannya, ikutin terus videonya sampai habis ya Bahan-bahan yang diperlukan 4 butir telur Masukkan 125 gram gula pasir, 1 sendok makan SP 150 gram tepung terigu yang sudah diayak Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya Nah kalau udah, mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang, kental dan juga berjejak Terima kasih telah menonton! Setelah adenannya mengembang dan kental seperti ini, lalu masukkan 125 gram margarin yang sudah dilelekan Dan juga sudah hangat-hangat kuku ya Nah ini aku masukkan 2 kali atau secara bertahap dan mixer dengan speed atau kecepatan yang paling rendah Kita masukkan semua sisa margarin Kemudian mixer dengan kecepatannya rendah asal tercampur aja Nah ini kita mixer sebentar Nah kira-kira seperti ini hasilnya, kemudian matikan mixer Dan kita lanjutkan aduk manual menggunakan teknik aduk balik menggunakan spatula Sampai semua bahannya tercampur rata dan juga pastikan tidak ada lagi endapan margarin di bawah supaya nanti kuenya tidak bantat Selanjutnya siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper Dilapisi dengan margarin dan juga sudah ditaburi dengan tepung Kita masukkan adonan, tapi sisakan sedikit untuk membuat motifnya nanti ya teman-teman Kemudian ini tinggal diratakan Boleh diratakan menggunakan spatula atau menggunakan sumpit maupun tusukan sate seperti ini Setelah selesai diratakan Kemudian dihentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat di dalam adonan Nah adonan yang kita sisikan tadi bagi menjadi dua bagian Masukkan ke dalam sebuah mangkuk kecil seperti ini Lalu tambahkan pasta coklat dan juga pasta kopi mocha secukupnya Atau kalau teman-teman mau menggunakan pasta yang lain atau pewarna makanan juga boleh banget tergantung selera Nah ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Kemudian ambil adonan tadi dan kita masukkan adonan yang kita beri pasta coklat dan juga pasta kopi mocha Yang sebelumnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya lebih mudah Nah dibuat garis seperti ini memanjang lakukan sampai habis Kopi mocha sudah selesai Nah aku masukkan adonan yang diberi pasta coklat Setelah itu aku buat motif Simple banget cukup ditarik garis seperti ini menggunakan lidi atau tusukan sate Untuk motifnya ini simple ya teman-teman Tergantung selera aja bebas Setelah selesai cake-nya udah siap untuk dipanggang Pastikan kalau oven yang digunakan sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit sebelumnya Kita panggang menggunakan api sedang selama kurang lebih 35 menit dan jangan lupa lubang atasnya ditutup ya Setelah dipanggang selama 35 menit ini cake-nya udah matang Nah bisa dites kematangan terlebih dahulu dengan cara ditusuk Kalau misalkan saat ditusuk tidak ada yang menempel Tandanya sudah matang dengan sempurna dan siap untuk diangkat dari oven Pinggir-pinggirnya bisa disisir terlebih dahulu Supaya lebih mudah untuk dikeluarkan dari loyang Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini hasilnya Simpan terlebih dahulu sampai dingin Baru setelah itu bisa dipotong-potong sesuai selera Nah ini dia bolu pandan panggangnya sudah jadi Meskipun menggunakan oven tangkering Tapi hasilnya tetap empuk Super lembut banget Teman-teman wajib coba di rumah ya Cara pembuatannya cukup mudah Dengan metode all-in-one dan bahan-bahannya juga mudah didapat Nah itu dia resep kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe ya Terima kasih